Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat akan semuanya Hai pagi hari ini saya ada di bawah jembatan daripada jembatan klidik Hai tepatnya masih masuk di desa Sidorenggoh kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang kegiatan pagi hari ini kita nge-vlog ini bagaimana situasi kondisi di bawah jembatan dari seperti ini Hai ikuti terus rekan ya yang baru ketemu dengan channel kami silakan berikan yang terbaik tentunya dengan cara subscribe klik subscribe nya ya yang masih merah ikhlaskan hati tentunya sambil niat dikelaskan hati dan disitu mungkin ada pilihan teks pilihan semua diklik agar notifikasinya terus bisa mengikuti kegiatan kami berikutnya inilah salah satu kami waktu ada di bawah jembatan gelidik dua seperti ini kondisinya kalau boleh kita zoom sedikit rekan ya Nah seperti ini tampak ini adalah besi besi yang ditinggalkan sisa daripada besi yang sudah ditinggalkan yang mana besi sampai sekarang ini pun porak-poranya ini masih belum diketahui posisinya kemana potongan daripada besi-besi yang ada ini ya seperti ini rekan ini adalah besi rekan ya seperti ini besi dan ini masuk di Kabupaten dan Lumajang seperti ini di bagian kanan saya juga yang atas ini adalah rumah yang memang sudah menjadi korban seperti ini ini rumah yang menjadi korban ya Hai nah ini seperti ini ini rumah ini sudah tidak menjadi korban daripada jelasnya banjir lahar dingin dari arah Semeru di bagian bawah rumah sendiri ini ya membahayakan juga ini longsor ya terjadi longsoran ya hai 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 arah air sendiri itu seperti ini coba kita ikuti rekan ya arah air daripada banjir lahar Semeru itu sendiri dari sini kita lihat nanti kita bisa infokan buatkan semuanya ini coba kita lihat ya arah air ya saya masih jalan emang disini bebatuannya luar biasa juga ini bebatuan saya harus nginjak batu karena memang pasirnya masih tandus ya ini nah ini bagian sungai rekan ya Hai nah ini air itu dari sini rekan ya nataplah atau nabrak ya nabrak di bagian batu besar ini ini nah seperti itu diatasnya bagian kebun itu kebun warga jadi airnya itu memang debit air besar jadi nabrak di bagian sisi ini rekan tapi seandainya air ini lurusnya dari sini ada di sana rekan ya ke sini air karena airnya memang melingkar jadi terbendung oleh batu besar itu ya seperti ini posisinya ini airnya rekan ya jadi melingkar ke sini ada tikungan airnya ini beberapa pecahannya batu ini berjatuhan di sini ini salah satu gambaran buat rekan semuanya yang mana air itu mengalir terus ke sini ini coba kita bayangkan bagaimana adanya jembatan itu sendiri bisa roboh atau terhempas oleh air kita nggak ngebayang bagaimana tingginya debit air waktu itu rekan karena seperti ini rekan coba ini tingginya sampai seberapa padahal jembatan itu ada di sana ini nah ini kalau kita ukur lagi debit air sampai bisa meluap dengan ketinggian seperti ini ini kurang lebih di atas 20 m sebenarnya rekan ya dari bawah dasar itu mungkin ada 30 m untuk bisa ke bibir daripada jembatan itu 30 m lebih ya jembatan sendiri sampai segini tingginya rekan ya Nah itu ini satu gambaran buat rekan semuanya saat ini kami ada di bawah jembatan gelidik buah di Kecamatan Ampelgading desa Sidorenggo ini tampak bebatuan kami ulang lagi bebatuan jadi seandainya air itu dari ir sini rekan ya langsung ke sini itu mungkin debet airnya enggak begitu banyak ya bisa melaju kencang artinya ya tapi berhubung air itu dari sana ini rekan harus mengkol ke sini seperti ini yang kami gambarkan disitulah airnya air itu menatap ini dulu tapi karena memang kokohnya sekali kokoh sekali ini rekan ya jadi ini natapan air sangat luar biasa tambah disini juga rekan ini ada bekas warung tambang ya ini sampai meluap ke atas artinya ini jadi air itu tergaris sini rekan ya berarti ketinggian air sampai di sini Rekan ya Hai nah tampak pohon ini juga ini rekan ya berlumpur ini daun ya daunnya berlumpur ini saya paham kalau dari sini kan kelihatan sekali ya kasat mata tampak lumpur bekas lumpur jadi memang air itu masuknya dari situ tingginya sampai segitu rekan ini bekas pohon juga yang melumpur antara kena lumpur dan tidak ini batasnya ini batasnya lumpur ini ke bawah ini artinya batas tingginya disitu rekan rumah sendiri batasnya itu rumah ini sampai sedemikian rupa masih dikerjakan juga ya sama warga dibersihkan maksudnya ya ya mudah-mudahan keperhatian kita ini sudah cukup tanggal 7 Juli kemarin karena kasihan warga ya beberapa warga harus bisa menambang pasir disini tapi saat sekarang ini sejak tanggal 7 itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya ini jadi jembatan posisinya seperti ini rekan Hai ini nah ini Hai bukan hai 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 itu posisi jembatan Hai ini salah satu gambaran buat rekan-rekan semua untuk jalan pintas atau jalur alternatif sudah disiapkan oleh warga rekan ya, tanpa dipungut biaya memang waktu itu serentak warga di seputaran Sidorenggo ini, membangun jalan alternatif untuk roda dua dan berjalan kaki untuk roda empat masih belum bisa untuk itu arah dari Malang ke Lumajang, untuk roda empat memang masih tertutup, tidak ada akses untuk jalan alternatif juga sampai sekarang kami belum bisa menerima berita akses jalan untuk roda empat, dari Malang Lumajang atau sebaliknya, Lumajang Malang, itu akses untuk roda empat, belum ada mungkin di dalam tayangan kami nanti ada, kami akan nge-flok langsung turun ke bawah bagaimana menggunakan akses jalan jalur alternatif itu sendiri nanti kami dari desa Sidorenggo kecamatan Ampelgading ini nanti akan mencoba melihat dan langsung menaik motor biar rekan juga akan tahu dan mengerti biar tidak ada ya, agar mendapatkan informasi pada intinya begitu ya, ini gambaran rekannya buat informasi sekali lagi untuk roda empat akses dari Malang Lumajang atau sebaliknya Lumajang Malang sementara masih belum ada untuk akses roda dua atau berjalan kaki masih bisa nanti akan kami coba juga nanti kami akan melusuri akses jalan alternatif atau jalan darurat jalur darurat ini nanti kami langsung mengendari motor sampai di mana nanti demikian rekan sebagai gambaran informasi buat rekan semuanya mudah-mudahan menjadikan manfaat tentunya ya itu harapan kami dari channel TV Semeru dan jangan lupa kunjungi sebagai channel Rudy LMJ ya kegiatan sosial kami ya rekan kami akhiri dulu sampai disini dulu kegiatan kami yang ada di bawah jembatan gelirik dua ini mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan mungkin kurang jelas kami sampaikan sekali lagi lapangkan dadah kami mohon maaf terima kasih salam hormat kami buat keluarga dan tentunya doa terbaik dari kami buat anda semua bersama keluarga dimanapun rekan berada dimanapun rekan beraktivitas insya Allah diberikan kesehatan keselamatan selalu diberikan umur yang panjang dan tetap semangat serta bahagia selalu bersama keluarga akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat rekan semuanya dari bawah jembatan gelirik dua channel youtube tv semero bersama channel youtube Rudy LMJ menyampaikan buat rekan semuanya mudah-mudahan manfaat terima kasih jembatan terima kasih selamat menikmati